Intro Baik, selamat pagi Selamat sore bagi kita semua ke adik-adik yang sedang mengambil mata kuliah akutansi manajemen Nah, pada saat ini kita akan membahas terkait dengan akutansi manajemen dan lingkungan bisnis serta terminologi dan konsep biaya Jadi pada sesi ini kita akan membahas dua bab Nah, mohon diperhatikan Nah, sebelum kita lanjut jangan lupa Anda like dan Anda subscribe pada Ardos channel Nah, kita mulai Akutansi manajemen Nah, kalau kita lihat sekilas akutansi manajemen perannya adalah tidak hanya menghitung saja Ya, selain menghitung juga akan mengambil suatu keputusan Kalau waktu kita belajar akutansi manajemen akutansi biaya kita itu hanya fokus menghitung Ya, kita hitung berapa biaya produksi kemudian kita laporkan Nah, sedangkan di akutansi manajemen ini kita, ya tidak hanya menghitung Ya, jadi fokus kita di akutansi manajemen ini adalah kita melakukan pengidentifikasian kemudian melakukan pengumpulan mengukur mengidentifikasi ya, mengklasifikasikan serta melaporkan ya, informasi terkait dengan biaya ya, biaya produksi yang mana informasi tersebut itu akan sangat berharga bagi manajemen dalam hal apa? dalam hal penarikan suatu keputusan ya dilakukan oleh manajemen untuk melakukan pengendalian ya, untuk melakukan pengendalian penarikan keputusan ya, serta membuat perencanaan ke depannya dengan informasi yang dilakukan tadi ya dengan informasi yang dikumpul tadi seorang manajemen akan mampu membuat perencanaan ke depan pengendalian dan keputusan itulah di akutansi manajemen ya jadi sudah sangat berbeda akutansi biaya dengan akutansi akutansi biaya itu bahagian dari akutansi manajemen ya mengidentifikasi mengukur ya itu dia akutansi manajemen yang digunakan oleh manajemen dalam mengambil suatu keputusan ya nah itu dia nah kemudian oke kemudian disini ya planning ya dan kontrol ya siklus perencanaan dan pengendalian yang pertama membuat formulasi ya namanya formulasi berarti hal-hal apalah yang akan dilakukan ke depannya bagi jangka pendek bagi jangka panjang nah setelah dilakukan formulasi tersebut ya maka dilakukan implementing ya pelaksanaan ya nah pelaksanaan ini yang dilakukan adalah directing dengan motivator ya itu berarti diarahkan bagaimana supaya pekerja supaya lini bawah itu melakukan sesuai dengan program kita kita arahkan nah setelah kita arahkan maka ya akan diberikan reward kepada pekerja apabila mampu ya melakukan pekerjaan sesuai yang kita harapkan bahkan bisa melebihi ya contohnya bagaimana contohnya bahwasannya kalau contoh kita arahkan karyawan untuk menghasilkan seribu produk dengan dengan standart yang kita tetapkan ternyata karyawan tersebut mampu menghasilkan seribu ya lebih dari seribu produk ya maka setelah kita arahkan dan ada prestasi yang diperoleh maka kita layaklah memberikan reward motivasi itu reward ya sama seperti kalian kalau kalian aktif dalam proses kuliah kita maka ada reward yang kalian akan terima ya nah kemudian melakukan ya mesuring ya melakukan penilaian performance penirja ya kemudian compare ya comparing membandingkan antara yang kita rencanakan dengan aktual yang dilaksanakan contoh ya bahwasannya untuk menghasilkan satu produk standar yang kita tetapkan adalah seribu ternyata yang dilakukan oleh karyawan kita biaya untuk menghasilkan satu produk lebih dari seribu maka di dalam controlling ini ya pengendalian ini pengawasan apa ini apa perbandingan ini kita bisa menganalisis apa penyebab kenapa dalam implementasinya itu kurang padahal standar kita seribu eh kenyataannya seribu berarti ada penyimpangan ya ada penyimpangan nah itu harus kita lakukan controlling jangan sampai terjadi penyimpangan ya harus dalam berjalannya proses produksi itu harus sesuai dengan standar yang kita tetapkan ya itu dia itulah proses planning and controlling ya jadi kita harus betul-betul bisa ya mengawasi bagaimana berjalannya proses produksi dengan baik itu dia ya nah berikutnya pekerjaan daripada pimpinan yang pertama melakukan perencanaan kemudian directing kita motivating diarahkan motivasi diberikan reward kemudian controlling pengawasan ya itu dia nah perbandingan akutansi manajemen ya dengan akutansi keuangan oke nah disini akutansi keuangan tentunya fokusnya adalah hasilnya itu sampai keluar sedangkan akutansi manajemen itu fokusnya hanya untuk internal saja ya hanya untuk internal saja kemudian penekanan penekanan pada isisar hasil hasil keuangan dan aktivitas masa lalu sedangkan akutansi manajemen penekanan pada pengambilan keputusan dalam mengaruhi ya masa depan kemudian penekanan pada data objektif dan data diverifikasi sedangkan di akutansi manajemen penekanan pada data yang relevan ya data yang relevan kemudian dibutuhkan data yang akurat sedangkan di akutansi manajemen dibutuhkan data yang relevan ya nah relevan ini bagi perusahaan A itu relevan bagi kita belum tentu relevan ya bagi si dia si A bahwasannya wanita yang ya cantik bagi kita belum tentu cantik sama seperti ini masalah biaya juga bagi perusahaan A belum tentu biaya produksi yang biaya yang ditetapkan itu contoh mereka relevan kita belum tentu relevan jadi tergantung daripada apa yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut ya nah itu dia oke sekali lagi relevan atau tidak relevan terjadi apabila ada lebih dari satu alternatif kalau hanya satu maka tidak ada istilah relevan dengan tidak relevan biasanya kalau ada anda kan selalu membuat dua pilihan minimal kalau anda kan itu pacar ya pacar A pacar B mana yang lebih relevan mana yang lebih cantik nah kenapa bisa terjadi ada pilihan terus karena ada alternatif ada A ada B ada si tuti ada si mawar mana yang lebih cantik nah sama seperti ini juga soal relevan karena ada alternatif ada pilihan ya makanya ada yang relevan ada yang tidak relevan oke ya bisa dipahami ya baik kalau soal pacar bisa dengan gampang itu kita memahaminya nah baik berikutnya kalau dia akutansi keuangan disusun data secara keseluruhan sedangkan akutansi manajemen ya disusun berdasarkan step by step perbagian ya bisa dia per departemen per produk kan gitu nah kemudian kalau akutansi manajemen harus mengikuti babu kalau di akutansi manajemen tidak mengikuti babu ya karena akutansi manajemen itu sifatnya internal sifatnya kerahasiaan yang tidak perlu diketahui oleh orang lain informasi yang ada di di dalam nah pertanyaannya apa yang akan terjadi kalau informasi internal itu sampai keluar nah tentunya pesaing-pesaing kita akan meniru apa yang akan kita lakukan sehingga ketika informasi itu diketahui oleh orang lain maka perusahaan pesaing kita itu akan membuat produksi yang sama dengan kita tetapi dengan biaya yang bisa lebih kecil dari kita sehingga apa yang terjadi maka produk yang kita hasilkan bisa dikatakan tidak akan laku sedangkan produk yang dihasilkan yang laku kenapa? karena biaya produksinya bisa lebih kecil dari kita padahal komponen-komponen biayanya komponen elemen-elemen biayanya sama tapi ada strategi yang mereka buat yang untuk mengalahkan kita ya contoh bahan bakunya kalau bahan bakunya yang kita gunakan kualitas A mereka kualitas B harganya bisa lebih murah tetapi kan bagi kita konsumen ya customer kita gak tahu penting bahan tepung kan gitu tepung ini padahal kita gak tahu kualitas di dalamnya ya sehingga harga mereka lebih kecil produknya sama nah itu dia artinya apa jangan sampai informasi yang sifatnya internal sampai ke itu dia ya baik nah berikutnya G theory of contraints ya teori kendala ini dikatakan bahwasannya is everything that prevent you from getting more of what you want artinya apa segala sesuatu yang menghalangi apa yang akan anda peroleh maka itu yang dikatakan teori contraints ya kalau anda sudah tahu kendala di dalam perutan contoh kenapa tinggi sekali biaya produksi ya padahal produk yang dihasilkan rendah tapi biaya produksinya tinggi produknya sedikit yang diperoleh biayanya tinggi nah kita analisis ternyata contoh produksi produk produknya yang dihasilkan 10 padahal targetnya itu bisa 15 ternyata setelah diselidiki oh salah satunya adalah ketika melakukan proses produksi bahannya itu habis tidak tersedia sehingga membutuhkan waktu untuk memperoleh bahan baku tersebut sehingga berhenti proses produksi ya nah efeknya apa itu biaya akan biaya itu akan tinggi ya ada waktu menganggur waktu menganggur itu bagi perusahaan itu biaya yang tinggi ya waktu menganggur kemudian ketika berhenti proses produksi satu menit saja itu sudah sangat ya berharga bagi perusahaan bisa menghasilkan ya ratusan produk di perusahaan yang besar ya nah ketika ini berhenti kenapa berhenti banyak hal-halnya bisa saja listrik badang bisa saja bahannya ya habis di tengah jalan atau bisa saja terjadi kerusakan mesin nah hal-hal inilah yang harus dihindari kalau kita sudah tahu ini kendalanya maka mari kita perbaiki ke depannya ya jangan kita jadikan kendala itu menjadi pengamat untuk meraih apa yang kita inginkan ya nah jadi kalau kita sudah tahu ternyata kendalanya adalah yang contoh yang ketiga ini tadi dalam proses produksi maka mari kita perbaiki jangan kita ulangi kembali kesalahan yang sudah kita lakukan jangan kita ulangi kembali kendala-kendala yang sudah kita tahu ini yang mengambat apa yang mau kita inginkan ya maka kita lakukan cross check kita lakukan evaluasi ya maka okol-okot bahannya di tengah jalan mau putus maka semuanya betul-betul dimanage soal inventory ya atau kalau dari segi padam listrik maka kita harus memini ya memini eh apa namanya mengecilkan ya waktu tunggu untuk melakukan proses-proses ketika padam listrik artinya berarti genset ketika mati listrik maka waktu waktu peralihan itu harus betul-betul kita kecilkan kita minimkan ya ketika mati listrik langsung hidup nah itu dia ya ada dia mati listrik gensetnya 15 menit lagi baru hidup nah ini kita harus kita upayakan bagaimana pada listrik langsung genset hidup 1 menit contoh jadi 4 menit itu itu bisa dikirit ya itu dia atau bagian maintenance pemeliharaan ketika ada rusak maka itu segera diambil tindakan untuk diperbaiki jangan pula rusak maka karyawannya stop berhenti biaya kenapa target produksi tidak tercapai tapi mereka harus kita gaji kan gitu maka biaya tinggi nah itulah theory of conference ya silahkan anda perhatikan oke nah baik nah disini dikatakan kita identifikasi apa kelemahan kita ya kemudian jangan kita berikan beban yang lebih berat contoh bahwasannya satu departemen kemampuannya adalah 5000 produk satu hari contoh ya ternyata kita udah taunya kita kemampuannya hanya segitu tapi kita tidak berikan lagi beban yang lebih dari situ maka emang terjadi maka target yang seharusnya mau kita rai ini bisa tidak tercapai atau tercapai tetapi tidak sesuai dengan standar atau kualitas yang kita harapkan paham ya oke kemudian konsentrasi untuk melakukan perbaikan kemudian jika usaha perbaikan sudah sukses maka jangan lagi kita ya ya melakukan hal-hal yang yang lemah tadi yang kekurangan kita jangan lagi kita ulangkan kembali artinya kita munculkan kembali kalau kita sudah tahu itu ternyata kelemahan kita ya mari kita hindari kelemahan tersebut ya oke nah itulah dia proses teori of contraints ya oke nah kemudian e-commerce ini ya nanti ada khusus mata kuliahnya yang harus anda lampu ya ini terkait bisnis yang secara yang lagi trend sekarang ya bisnis biaya internet ya nah bisa dikatakan model e-commerce ini sudah mengalahkan model pemasaran yang yang tradisional ya oke nah kemudian oke ini model produksi yang tradisional disini forecast melakukan peramalan ya forecast sales kemudian ini menerima order ya komponen-komponen yang apa apa yang akan diproduksi kemudian store inventory ya bagian gudang untuk persediaan kemudian dilakukan proses produksi masuk lagi kemudian gudang untuk menyimpan kemudian dikasih ke pemasan mohon anda perhatikan dari gambar ini nah kemudian kalau lean production ya nah ini dia ada pesanan ditatat oleh bagian ya pemasan produk ya produksi kemudian di entry ke sistem apa yang dipesan ya kemudian ya ini di komponen-komen tersebut didatangkan ya kemudian dilakukan proses produksi kemudian di diberikan diberikan kepada yang memasang nah kalau kita lihat dari sketsa ini ada dua tadi tradisional dengan lean production nah disini kelihatan bahwasannya ada di lean production ini ada terjadi pengiritan biaya ada terjadi efisiensi biaya apa itu efisiensi biayanya disini kita lihat masih ada nggak disitu bagian daripada short inventory bagian gudang tidak ada kalau di tradisional kalau kita lihat tradisional ini masih ada gudang gudang sehingga biaya gudang itu itu masih ada sehingga harga pokok produksinya itu tinggi ya sedangkan kalau yang lean production ya yang model modern sekarang dan memang rata-rata sekarang perusahaan sudah menghindari ada gudang ya gudang penyimpanan baiknya bahan baku baiknya produk jadinya ya jadi model perusahaan sekarang kapan dibutuhkan disitu ada persediaannya kapan dibutuhkan disitu produknya diproduksi itu model just in time ya jadi dengan model just in time meminim meminimkan biaya penyimpanan di gudang dengan berkurangnya biaya ini maka harga pokoknya semakin kecil maka produk ini akan semakin laku di luar konsumen itu mengharapkan harga pokok atau milipinya itu rendah tidak mahal nah dengan adanya biaya gudang gudang tadi maka biaya produksi kan harga pokok itu akan naik tapi kalau tidak ada itu maka harga pokok turun maka dikatakan ya keuntungan bisa akan lebih tinggi yang akan kita nah itulah dia untuk bagian bab 1 nah sekarang kita lihat di bab 2 kos terminologi biaya konsep dan klasifikasi oke nah kalau kita lihat disini ada satu produk itu terdiri dari komponen biayanya ada direct material ada direct labor kemudian ada manufacturing overhead bahan baku langsung tenaga kerja langsung overhead ya nah disini dikatakan bahan baku langsung adalah bahan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari produk jadi dan dapat ditelusuri secara fisik dan mudah ditelusuri ke produk oke contohnya apa contohnya seperti yang anda duduk sekarang kursi ya kalau anda duduk di kursi ya nah apa bahan baku langsungnya tergantung ya dengan asal anda sebutkan ya yang kayu lah yang besi lah yang plastik lah yang karet lah kan gitu kalau anda duduk di kursi besi maka bahan bakunya besi kalau anda duduk di kursi kayu maka bahan bakunya kayu jangan anda ukur rata semuanya itu berbeda ya tergantung produk contoh kursi kayu maka bahan bakunya adalah kayu papan papan ya papan nah tanpa papan boleh gak kursi itu tidak boleh jangan ada katakan boleh kayu apa kursi jangan kita harus bisa mengidentifikasi produknya produknya adalah kursi kayu ya bahan bakunya papan ya nah kalau kutilih si kursinya kan pohon kayu ya pohon kayu papan kursi kan gitu tidak mungkin kayu itu langsung ke kursi karena diproses lagi kayu atau batang kayu pohon ya pohon tadi kan masih ada daunnya ya kalau batang kayu itu itu yang sudah berondolan kayunya ya kemudian dipotong-potong itu menjadi papan dari papan lari olang menjadi kursi oke nah itu dia jadi tanpa papan dia gak akan bisa kursi ya jadi gak bisa terpisahkan itu nah kemudian tenaga kerja juga demikian biaya tenaga kerja yang dapat ditelusir dengan mudah ke produk soalannya bisa gak hanya papan menjadi kursi gak boleh harus ada orang yang mengerjakan harus ada tumpah tanpa tukang boleh gak kursi gak boleh tanpa papan boleh gak kursi gak boleh berarti papan dan papan dan tenaga kerja langsung ini itu bahagian langsung daripada produk atau itu yang dikatakan frame cost biaya utama ya biaya utama baik sebelum saya lanjut tugas anda yang pertama ya tugas anda yang pertama silahkan anda jelaskan yang dimaksud dengan ya teori of contrains serta contohnya ya itu tugas anda yang pertama oke baik itu dia nah manufacturing overhead ya nah ini mencakup seluruh biaya yang tidak termasuk bahan baku langsung tenaga kerja langsung contohnya apa chat ya chat kemudian sapam kemudian pandor ya itu bahagian tidak langsung tanpa mereka bisa gak produksi kursinya ada bisa tanpa chat bisa gak kursi bisa cuma tidak sem purna sama seperti badan kita ini bisa gak tanpa tangan ini boleh ya tanpa kursi boleh gak boleh ya tanpa hidup boleh boleh dari mana dari mulut tanpa mulut boleh gak boleh dari hidup oke kalau gak bisa lagi maka disini makanan yang masuk ya tanpa mata boleh gak hidup anda boleh yang paling ekstrim tanpa kepala boleh gak anda hidup nah itu dia tidak tidak boleh jadi kepala ini bahagian langsung tanpa badan boleh gak anda gak boleh badan kepala ini bahagian langsung sama seperti tenaga kerja bahan itu bahagian langsung dari tubuh kita sedangkan kaki tangan kuping rambut mata segala macamnya itu itu adalah pelengkau ya yang utama dalam tubuh kita adalah ini badan dan kepala ya tanpa badan kita tidak boleh kepala kita tidak boleh itu dikatakan yang utama paham ya produksi juga begitu tanpa papan tanpa tukang tidak akan boleh produk maka itu yang utama cid boleh tanpa ada cid boleh cuma tidak can tidak can pelengkap ingat overhead itu adalah pelengkap kenapa security dikatakan pelengkap seperti ini security itu kan menjaga kemana kalau kita tidak aman maka tidak akan lancar proses produksi cuma tanpa mereka boleh 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 ya tapi seperti tadi tidak lancar proses produksi kita kalau ada gangkuan kan bisa terkendala proses produksi tapi ada mereka juga ya bisa juga artinya mereka tidak langsung ikut serta dalam proses produksi mereka secara tidak langsung mandor juga sama tanpa mandor boleh gak boleh cuma sesat produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan harapan ya maka dibuatlah mandor untuk mengawasi supaya berjalan dengan baik proses produksi tanpa mandor boleh makanya itu tidak langsung bisa dipahami ya baik mohon disimak ya baik kemudian ada biaya non-manufacturing cost ya atau sering juga dikatakan biaya priori ya biaya non-produksi atau biaya priori atau juga sering disebut biaya ya personal oke biaya operasional terdiri dari biaya administrasi dan biaya penjualan ya nah kalau biaya administrasi ini berarti terkait dengan ya biaya-biaya administrasi yang ada di perusahaan oke sedangkan kalau biaya produksi biaya-biaya yang terkait dengan biaya selling cost berarti biaya-biaya yang terkait dengan penjualan pemasaran ya apa-apa saja ini ya itu tadi ya biaya contoh upah bagian pemasaran ya kemudian kalau ada transportasinya ya dan lain-lain itu dia kalau administrasi yang terkait dengan kantor ya apa itu ya gaji bagian kantor kemudian apa lagi seperti air listrik kantor dan lain-lain itu dia contohnya ya baik nah ini dia ya perbedaannya kalau kita lihat produksi dengan periode ya oke nah ini dia tadi yang saya jelaskan prime cost direct material dengan direct labor itu bagian biaya utama sedangkan direct labor tenaga kerja langsung dengan overhead itu dikatakan biaya konversi pertanyaannya kenapa tenaga kerja langsung masuk bagian dari biaya konversi situasinya seperti ini bisa gak chat berjalan sendiri ya bisa kan makanya harus ada tukang untuk mengerjakan chat tersebut ya itu dia jadi penggabungan antara tenaga kerja langsung dengan overhead dikatakan biaya konversi conversion cost ya itu dia oke bisa dipahami ya makanya dalam penentuan biaya overhead selalu tolong ukur adalah berapa jam tenaga kerja langsung itu tidak bisa terlepaskan karena bagian dari conversion cost itu adalah tenaga kerja langsung overhead biaya utama bahan baku langsung tenaga kerja langsung nah kalau kita lihat ya conferring perbandingan antara mergandising ya mergandising dan manufacturing ya persediaan dagang dengan manufaktur perusahaan kalau dia mergandis disini beli jual kalau dia manufaktur dibeli diproses dijual artinya apa kalau dia perusahaan dagang mergandis disini tidak ada proses pengubahan masuk ember keluar ember kalau dia manufaktur masuk ember yang keluar ya bukan ember masuk ember keluar mainan masuk ember keluar boneka boneka itu bagian mainan artinya apa ember ember itu berarti ember yang rusak contohnya ya oke yang bagus ya ember yang rusak kan gitu diolah ini maka menghasilkan mainan boneka ya dan lain-lain maka bisa saya ember menjadi mangkok ya nah itu artinya ada proses perubahan kalau masuk nasi yang keluar apa ya kan gitu nasi juga yang keluar kalau berarti nakitan kamu ya masuk nasi maka yang keluar iya jawablah dalam hati anda ya kotoran kan gitu loh eh ada proses pengubahan pengubahan itu apa proses apa namanya proses pencer pencernaan reproduksi pula ada pula yang mengatakan reproduksi penggawat itu ya reproduksi itu berarti itu apa ya kita adalah hasil reproduksi ya anda itu hasil reproduksi dari siapa nah dari bapak dan itu proses reproduksi kalau tadi masuk nasi yang keluar itu proses pencernaan masuk ember yang keluar ya bunika nah itu proses produksi nah baik kita lanjut nah kalau kita lihat di pelensit generasa perbedaan dagang dengan manufaktur kita lihat disini ya komponennya cash ya cash resupable kemudian private expense ya cash pihutang dan biaya diayar muka pada dan persediaan sedangkan manufaktur cash ya resupable private expense inventory-nya diturunkan ada persediaan bahan baku ada persediaan dalam proses ada finish itu bedanya ya oke nah kemudian kalau kita di laporan laba ruginya nah ini ya laporan laba rugi dia hanya pembelian ya sedangkan disini harga pokok ya cost of good manufaktur harga pokok ya produksi ya harga pokok produksi oke disini pembelian itulah bedanya yang dagang dengan industri ya oke nah basic perhitungannya saldo awal ditambah penambahan persediaan berarti pembelian sama dengan saldo akhir dikurang persediaan berarti ini penjualan itu harus sama balance ya nah contoh disini bahwasannya oke beginning ya inventory awal ada seribu kemudian dibeli seratus berarti totalnya berapa seribu seratus kemudian dijual tiga ratus berarti berapa ya yang yang persediaan akhirnya lapan ratus seribu seribu tadi persediaan awalnya ada seribu dibeli seratus berarti seribu seratus disebelah ya dijual tiga ratus berarti berapa persediaan akhirnya lapan ratus itu harus seimbang ya oke ini ya oke kalau kita lihat disini ini dia yang seribu seratus ya penjumlahan seribu ditambah seratus oke sedangkan yang di sebelah sisi kanan tadi tiga ratus dijual berarti persediaan akhirnya lapan ratus jadi sih ya oke nah skedul perhitungan harga pokok produksi ya nanti secara lengkap kita bahas mulai minggu depan ya cuma kalau kita buat skedulnya kalau harga pokok produksi kan masuk dia persediaan awal ya bahan baku ya ada pembelian maka bahan baku tersedia untuk diproduksi ada persediaan akhir bahan baku maka itu dikatakan bahan baku yang digunakan tambah ya tenaga kerja langsung ditambah overhead overhead ini banyak ya turunannya oke maka di total bahan baku tenaga kerja overhead itulah dikatakan kaya perlok produksi ditambah produk dalam proses awal ya maka kita total itulah dikatakan total produk dalam proses dikurang produk dalam proses akhir maka itu dikatakan harga pokok produksi ya oke nah itu dia ini dia siklusnya ya oke ada bahan baku yang tadi sekarang ya material proses ini ya itulah dikatakan raw material raw material ini itu adalah bahan baku yang digunakan ya bahan baku yang digunakan tenaga kerja overhead itu masuk dalam booking process oke nah klasifikasi biaya ada biaya variable ada biaya tetap biaya variable biaya yang selalu berubah-ubah mengikuti aktivitas sedangkan biaya tetap biaya yang tidak dipengaruhi oleh aktivitas ya itu dia biaya tetap oke nah ini dia kalau dia secara total biaya variable itu kita lihat trendnya naik ini ya naik semakin besar ya semakin besar aktivitas maka biaya variable semakin besar oke contoh kalau Anda mau buat bolu Anda buat bolu 10 dengan 5 bahan bakunya berbeda enggak biaya bahan bakunya pasti berbeda semakin kecil proreng kita hasilkan maka biaya semakin kecil biaya bahan bakunya tepung contohnya kalau mau kita hasilkan 10 maka bahan bakunya akan mengikut semakin besar itu dikatakan biaya variable secara total tapi kalau mau kita hitung berapa biaya variable per unit per kilogram maka itu akan sama mau dia yang 5 kilo mau dia yang 10 kilo itu sama berapa harga ya per kilonya tepungnya sama itu dia oke ini dia ya ini sama oke nah kemudian fix cost biaya yang tetap tidak akan berpengaruh meskipun aktivitas semakin besar ya contohnya apa biaya sewa ya biaya sewa itu tidak dipengaruhi oleh aktivitas biaya sewa suatu bulan mau dia seribu aktivitas mau seratus aktivitas tidak dipengaruhi kenapa karena bsewnya langsung satu bulan bukan bsew beraktivitas ya itu dia jadi tidak dipengaruhi oleh aktivitas oke atau rental mobil pulang dari rental satu hari contoh 300 kan tidak dipengaruhi berapa banyak yang dibawa berapa orang dia kan tidak dipengaruhi itu pokoknya satu hari 300 cuma ditanya berapa biaya produksi per unit dari biaya tetapnya akan semakin kecil semakin banyak yang dihasilkan maka biaya tetap per unitnya akan semakin kecil berapa biaya sewa mobil per orang kalau semakin besar yang dibawa maka semakin kecil biaya tetap atau dari sewa yang akan ditanggu kualitas per orang contoh 300 tadi naik 6 orang naik 2 orang kalau 2 orang 150 kalau 6 orang 50 ribu kan semakin banyak yang naik maka semakin kecil biaya tetap yang akan ditanggu paham ya ini dia siklusnya nah ini kita lihat ini ya paham ya baik nah ini dia resumenya ya silahkan anda perhatikan oke kalau dia biaya variable per unit dia sifatnya konstanta kalau dia biaya tetap ini juga begitu konstanta tidak berubah ya tidak berubah oke tidak berubah nah pembebanan biaya ada biaya langsung ada biaya tidak langsung nah secara tidak langsung apa tadi sudah kita telaskan biaya langsung itu adalah biaya yang tidak dapat dipisahkan daripada produk apa tadi itu biaya bahan baku langsung biaya tenaga kita langsung sedangkan indirect cost adalah biaya tidak biaya tidak langsung yang ya yang terpisah dari produk apa contohnya tadi cat listrik ya sapam mandor ya dan lain-lain oke nah differential cost dan revenue ya kalau differential cost berarti ada perbedaan biaya antara satu daerah ke daerah yang lain ada perbedaan biaya dari satu bahan baku ke bahan baku yang lain kan itu itu dikatakan differential cost sedangkan differential revenue contoh pendapatan saya di perusahaan A 1 juta perusahaan B saya juta 500 berarti ada differential revenue 500 itulah contohnya ya oke nah disini contohnya you have a job paying ya artinya anda memperoleh penghasilan anda dibayar 1.500 pada kota anda sendiri ya your hometown oke nah jika anda bekerja di di morning ya di tetangga ya contohnya medan nah contohnya anda akan memperoleh dibayar ya fee-nya 2.000 berarti ada dari segi income kalau kita dalam kota kita 1.500 di luar kota tetangga kota tetangga itu 2.000 berarti ada ya differential revenue 500 dolar per bulannya biaya juga demikian ya contoh biaya yang kita keluarkan di dalam kota kita ada 300 di luar sana ada contoh disini kita ada 1.000 disana kita ada 700 berarti ada 300 itulah dikatakan differential cost ya nah opportunity cost ya ini artinya gini ada peluang tapi tidak kita manfaatkan peluang yang tidak kita manfaatkan itu menjadi opportunity cost menjadi biaya kesempatan yang seharusnya kita peroleh tidak jadi contohnya apa contohnya ketika ada paman anda yang konglo melarat eh konglo merat ya konglo merat bukan konglo melarat nah biasanya asal berkunjung ke kota anda rumah anda pasti akan dikasih uang 1 ikat oh bayangkanlah uang 1 ikat oke nah anda mengetahui bahwasannya paman anda akan datang kembilan pada hari jumat dan datangnya paman anda ini pada pukul 10 bahkan tiba di rumah anda dan waktunya agak singkat namanya pebisnis satu jam udah langsung cabut lagi nah biasanya paman anda tidak mau menitipkan uang ini uang satu ikat ini dia langsung berikan kalau enggak udah enggak dikasih ya namanya konglo melarat ya nah rupanya pada hari jumat hari sabtu ada telepon dari yayang beb nah yayang beb ini sudah lama di luar negeri ya di luar luar negeri ya luar negeri luar negeri nah bayangkan sudah 3 tahun tidak ketemu dengan ya yayang beb kan gitu bayangkanlah kekasih ya padahal di luar negeri sana jangan tahu sudah ada juga kan gitu ya tapi kita enggak tahu contohnya ya nah bayi ternyata ditelepon malam minggu eh kita ketemu besok yuk kita jalan-jalan yuk kamu di mana iya saya sudah contoh di medan di medan kan gitu udah enggak senangnya ya oke oke besok kan gitu ya maka jam 9 lewat jempol lah ke rumah gitu oke katanya kan gitu maka datanglah pacarnya nih yang beb mandiri bawa mobil per rari ya per yang dicari cari cari itu ya oh dengan semangatnya keluar kan itu keluar lupa dia akan pamannya yang datang jam 10 oke dengan senangnya dia ya senangnya keluar jalan-jalan pulang jam 1 ya udah puas 3 jam ya 3 jam udah puas ya 3 jam itu atau 4 jam kan gitu udah lepas kangen kan gitu tetapi yang positif ya oke nah baik sampai ke rumah langsung sampai udah capek kan gitu langsung berbaring di tempat tidur ingat eh tadi tulangku pamanku mau datang aduh mampus tidak dapat uang satu dengan munculnya itu pikiran anda itu maka itu dikatakan opportunity cost ada kesempatan yang seharusnya anda peroleh tidak jadi anda peroleh ingat opportunity cost jadi apabila ada beberapa alternatif yang ada ya nah ternyata anda pilih pacar anda daripada pamanku anda maka yang seharusnya anda dapat uang satu ikat uang seribu yang diikat gitu ya uang seribu yang diikat maka tidak jadi anda terima adalah penyesalan kalau dikatakan penyesalan kan udah biaya kan gitu udah biaya nah itulah dia yang dikatakan opportunity cost ya nah contohnya apa di perusahaan ya saya buat contohnya di perusahaan itu kecara umum sekarang apa di perusahaan saya selalu bandingkan kehidupan kita dengan perusahaan contohnya perusahaan dalam melakukan proses produksi di perusahaan ada dia tempat ada departemen yang khusus menyediakan bahan baku bahan baku ya mengolah bahan baku ada dua alternatif mengolah bahan baku sendiri atau membeli dari luar yang sudah siap untuk diolah nah kalau dia gudang ini atau departemen ini ya tidak digunakan ini dapat disewakan ke orang lain ya tapi kalau kita membuat sendiri berarti ini tidak jadi kita sewakan ke orang lain contoh bahwasannya biaya produksi bahan baku ini adalah se seribu ya dari luar seribu dua ratus ya seribu dua ratus nah kalau kita buat sendiri dari seribu ternyata kalau kita sewakan gedung ini itu bisa menghasilkan biaya sewanya contoh lapan ratus lapan ratus ya kalau kita sewakan berarti kita membeli dari luar oke nah tentunya ketika kita memutuskan ya dengan membuat sendiri bahan baku maka ada biaya kesempatan ada opportunity cost yang ditanggung oleh perusahaan apa itu opportunity costnya pendapatan siwa jadi itu yang seharusnya kita terima tidak jadi kita terima ya dengan adanya pendapatan tentunya itu akan mengurangi daripada harga beli dari luar tadi nah harga beli dari luar tadi seribu ratus kita kurangkan dengan lapan ratus berarti yang peratusnya seharusnya harga bahan baku itu kalau kita buat sendiri seribu ratus itulah perbandingannya sehingga yang dikatakan opportunity cost itu adalah ada hilang kesempatan yang seharusnya kita peroleh yang lapan ratus itulah dia opportunity cost ok sun cost sun cost sun kiss ya kalau sun kiss adalah mencium matahari sun kiss ya mencium matahari boleh tidak ada cium boleh tidak boleh kan oh bagaimana matahari boleh dicium tapi saya boleh mencium matahari bagaimana caranya saya pergi ke ke mal saya pergi ke apa namanya sana meren mal saya pergi saya naik ke lantai tiga disitu ada lambang matahari saya cium nah itu dia itu dia cium mata tari sun ya kiss itu sun kiss ini sun cost ya sun sun apa sun cost biaya tertanam ambil biayanya ambil tangkul tanah tanam itu dia tidak ya oke bukan begitu yang dikatakan sun cost adalah ada biaya yang terjadi yang tidak akan dapat berubah dengan keputusan apapun itu itu dikatakan sun cost contohnya apa ada keputusan yang dilakukan adalah membeli mesin ternyata di tengah jalan mesin ini tidak layak untuk beroperasi sehingga biaya yang tertanam di mesin berarti harga pokok membelinya itu yang tertanam nah itu dikatakan sun cost baik saya kira itu dia idle time ini tadi sudah saya singgung tadi waktu kita membahas COD tadi ada dia mesin breakdown yang padam ada material shock tech shock tech ini yang putus habis tengah jalan kemudian ada power fearful ini juga yang padam listrik itu tadi sudah saya jelaskan power fearful nah kemudian overtime premium lembur dan lain-lain nanti saya kira anda baca tugas anda berikutnya silahkan anda jelaskan ya yang dimaksud dengan topor unity cost ya silahkan kedua tugas ini anda kerjakan paling lama ya paling lama satu jam setelah selesai kuliah kita ya satu jam setelah selesai kuliah silahkan langsung anda jawab lewat dari situ maka penilaian negatif anda saya kira cukup pertemuan kita sampai ketemu di minggu depan selamat pagi selamat sore horas hour minggu depan Mohon yang jelaskan yuk kembati yang